Halo Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan merombak total si baju merah ini Nah, desainya kan seperti ini teman-teman nih Ya, ini model kartini Lengannya seperti biasa Lalu tuh panjang Panjang seperti ini ya teman-teman ya Nah ini baju beli jadi ya teman-teman ya Nanti, ini tuh untuk lengannya sudah cukup Badannya sudah cukup Tapi dia pengen, si konsumen itu pengennya tuh Nah, ke atas seperti ini teman-teman ya Nah, disini akan saya rombak total Dan akan saya pola ulang ya teman-teman ya Sebelum selanjutkan video saya Jangan lupa di subscribe, like, komen, serta dibagikan Yang pertama akan saya lakukan Nah, ini di bagian depannya kan ada sleting nih Ini akan saya copot Nah, ini sudah saya copot sebagian Ini akan saya copot Lengan juga saya copot Tapi untuk lengannya sendiri sudah pas ya teman-teman ya Jadi nanti Jadi kerung lengan pola saya harus ngikutin si badan ini Disini akan saya bongkar ya teman-teman ya Jadi saya ngebongkarnya tuh Menggunakan silet seperti ini Nah, ini untuk lengannya akan saya copot Ya, saya bongkar Ini baju boleh beli jadi Tapi pengen perfect seperti Jaitan ya teman-teman ya Ya, jadi PR kita begini Kita harus bongkar-bongkar Ini kelihatan gampang karena sudah terbiasa teman-teman Begitu ya Nah, ini lengan yang satunya ya teman-teman ya Ini lengan yang satunya Bisa copot seperti ini Coba berapa lama Kalian bisa hitung Saya ngebongkar si lengan Kita bongkar ya teman-teman ya Nah, ini lengan yang sudah copot ya Nah, disini sudah saya siapkan Untuk polanya sendiri sudah saya siapkan ya Nah, jadi saya membuat baju ini Lengan ini harus masuk ke Kerung Lengan ya teman-teman ya Gitu ya Nanti di bagian sini bakal kita Lebih Kecilkan sedikit ya teman-teman Nah, ini pola badannya ya Lalu bagian depannya ada sleting Ini juga harus kita copot Ya, ini Nah, ini bagian depannya Seleting nanti tidak dipakai Dan ini akan menjadi Kebaya kutu baru Nah, ini biasanya disini Agak sedikit ruwet nih Nah, akhirnya lepas juga Nah, tinggal ini Ini harus hati-hati ya Kalau enggak ntar bisa bolong Nah, ini sudah terlepas ya teman-teman Nah, ini sudah terlepas seperti ini Nanti tinggal kita pola ulang Nah, cara memulanya begini Ini disamakan seperti awal lagi Semoga cukup ya teman-teman ini ya Semoga cukup Kita harus tarik nafas sebentar Nah, ini bagian belakangnya Langsung ke belakang Nah, kutu baru ya Kutu baru kita Ini lipatannya Seberapa cm disini ya Jadi si pola ini Harus masuk ke badan ini ya teman-teman ya Jangan sampai salah Kalau enggak kita Kita bisa pentulin dulu teman-teman ya Ini karena agak berbahaya nih Ini saya real ya teman-teman Guntingnya Jadi enggak direkayasa Cuma untuk polanya memang sudah saya buat Nah, kita cek Nah, untuk depannya ini cukup Kita harus cek bagian belakangnya juga Bagian belakangnya ini cukup atau tidak Biasanya itu kalau beli jadi gini Bagian purinya itu tidak sama Nah, berarti Alhamdulillah ini cukup ya teman-teman ya Ini cukup Tapi ngepress ya Nih, ngepress kejahitan Belakangnya mana nih Jadi bagian sampingnya itu harus Disamakan dengan samping Jangan sampai terlalu bergeser ya Supaya sesuai Dengan harapan si konsumen Baiklah ini Sepertinya cukup ya Prediksinya cukup Saya akan gunting Kalau ini saya akan gunakan jarum pentul yang banyak Supaya apa Supaya tidak bergeser ya Nah, pendaknya cukup ya Nanti di sini bakal bagian atas naik ke atas gini Pas-pasan banget ya teman-teman Nah, lingkar langannya dia hanya segini saja Nanti ini bagian belakang Naik ke atas seperti ini ya Nah, naik belakangnya lebih baik Kalian lebihkan saja Bismillah Terima kasih Nah, jadi seperti ini ya teman-teman Ini lalu tinggal dipindahkan saja Si Si kupnatnya tinggal dipisah Eh, tinggal dipindah ya teman-teman Nah, ini sudah jadi pola badan depannya ya Sekarang kita akan membuat pola badan belakang Nah, ini kan badan belakangnya Nah, di sini memang kurang ya ini Jadi, nantikan ini agak setrit Nah, di sini kurang nih Tapi ya nggak apa-apa Karena ini bahannya setrit Atau bahannya melar ya teman-teman ya Tetap bakal muat Nah, ini di bagian sampingnya Sudah mentok wetan ya Berarti kalau begini nanti bagian Ketiapnya Kalian bisa habiskan jahitannya Bagian bawahnya normal ya Nah, ini Nanti nanti segini Nanti tinggal kita rapikan lagi ya teman-teman ya Nah, ini di bagian sampingnya Ini nanti jahitannya bakal Seobrasan saja Untuk bagian belakang Tapi kalau bagian depan Dibikin jahitan normal Oke, ini sudah Nanti tinggal kita rapikan kembali ya teman-teman ya Yang penting kita sudah mendapatkan pola Yang diharapkan Nanti kita bisa jelucur lagi Nah, kan dia akhirnya jadi Baju pendek Mana ini ya Nah, jadi pola awal lagi ya teman-teman ya Pola awal Dan ini Pola kutu barunya Tetap mempertahankan pola yang awal Cuma menjadi Kutu baru Ini kita pinggirkan dulu Nah, akhirnya akan jadi Kutu baru Bagian belakang Bagian belakang Bagian depan Nanti bagian bawahnya seperti ini Oke Nanti untuk lengannya Kita bisa pasang lagi Tapi di ujung lengannya ini Bakal ada sleting ya teman-teman Oke teman-teman Mungkin itu tadi ya Cara rombak total Si kebaya teman-teman ya Ini benar-benar rombak total Untuk biayanya Pasti lebih Untuk biayanya sendiri Itu lebih dari 100 ribu Atau bisa lebih dari 200 ribu ya teman-teman ya Gitu Karena disini perlu Perhatian ekstra ya teman-teman Oke teman-teman Saya ucapkan terima kasih Buat Anda semua Yang sudah menonton video saya Jangan lupa Di subscribe Like, komen Serta dibagikan Sampai berjumpa lagi Di lain waktu Sampai berjumpa lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye